Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Fi'il Zada Nah ini Salah satu wazan Zada adalah Fa'alayaf ilu Saya katakan demikian Karena memang ada wazan lain untuk Zada yazudu Yaitu masuk pola satu Beberapa kamus menyebutkan demikian Tetapi kita melihat di dalam Al-Quran Dengan pola Fa'alayaf ilu Yaitu ketika disupukan dalam surah Toha Wa kurrabi zidini ilma Zada Zada zadu Zadat zadata Zidna Zada zada zadu Zadat Zadata zidna Mulai hunna sampai nahnu itu Perhatikan harakat zai Itu dengan kasrah Nah ini sebagaimana kita tahu Seperti tuf Ya Tufta Itu dengan dom Menunjukkan kalau ada wawu Daripada ajwaf wawi Asalnya towafa Berarti kalau zada Asalnya zayada Ya berarti ada Ya Sebelumnya Sebelum berubah menjadi zada Ada zayada Kemudian Yazidu Yazidani yaziduna Insyaallah mudah Untuk fi'lul amr Perhatikan Zid Zida zidu Zid ini juga tanpa huruf illahnya Dan zidna Juga tanpa huruf illahnya Kemudian Lata zid Lata zida Lata zidu Insyaallah jelas Fi'l ma'adhi majuhul Zida zida zidu Kemudian Masuk kepada Dhamir hunna Sampai nahnu Zay berubah Harokat menjadi Dhamma Nah ini untuk Membedakan Antara yang majuhul Dan yang ma'lum Antara yang Pasif Dan yang aktif Ya Kalau di tofa Berarti Tufta Kalau enggak Majuhulnya Tifta Kalau di zada Zid Ma'lum Aktifnya Zita Majuhulnya Zuta Kemudian Yuzadu Mudari Majuhul Mudari Pasif Yuzadani Yuzaduna Dan seterusnya Insyaallah jelas Masa sederanya jelas Ismul fa'il Disini juga Seperti Ta'ifun Ismul ma'f'ul Ismul ma'f'ul Ini Mazidun Bukan Mazudun Kalau memang Wazannya Fa'alai Filu Maka Mazidun Ini mengalami I'lal Jelas mengalami I'lal Tetapi Wazannya Tetap Ma'f'ulun Ma'f'ulun Ya Mengalami I'lal Sampai Menjadi Kalimah Mazidun Ismul zama Dan makan Jelas Bismillah Jelas Insyaallah Kemudian Fi'il Nama Nama Yana Nama 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 Ya Namat Namata Nimna Perhatikan disini Nun Mulai Hunda Sampai Nahnu Berharkat Kasrah Ya Menjadi Nimna Mungkin Sebagian kita Pertanya Padahal Sebelumnya Asal Nama Adalah Nawima Kenapa Kok tidak Apa Dengan Numna Atau Ya Dengan Numna Seperti Tufta Atau Numta Gitu Maka Jawabannya Adalah Untuk Menyesuaikan Bahwasannya Wawu Yang ada Pada Kalimah Nawima Tidak Berharikat Fathah Seperti Tawafah Melainkan Berharikat Kasrah Artinya Wazahnya Adalah Fa'ilah Sehingga Disini Disesuaikan Disesuaikan Dengan Kasrah Yaitu Nimna Nimta Nimtuma Nimtum Dan seterusnya Yanamu Yanam Mani Yanamuna Kemudian Nam Ini Fi'lo Lamurnya Nama Namu Berarti Disini Nam Tanpa Huruf Illah Tetapi Masuk Dhamir Antumah Namu Nama Nami Nama Dan seterusnya Kemudian Latanam Latanam Jelas InsyaAllah Adapun Majuhulnya Walaupun Susah Untuk Difahmi Maknanya Karena memang Ini Fi'la Azim Madi Majuhul Nima Nima Seperti Zida Kemudian Mudari Majuhul Yunamu Masudaran Jelas Nauman Ismul Fa'il Naimun Naimani Ismul Fulnya Ini juga Mungkin Untuk Makananya Susul-sulit Untuk Difahmi Tapi ini Kiasnya Manumun Manamun Untuk Ismul Zaman Dalmakan Kemudian Ismul Alah Minamun Kemudian Tola Masuk Pola Lima Fa'ulayaf'ulu Tola Tola Tolu Ini insyaAllah mudah Masuk ke Domir Mulai Domir Hunna Sampai Nahnu Toknya Berubah Harkat Menjadi Dommah Seperti Taufah Kemudian Yatulu Yatulani Ada Menfilul Amr Dan Menfilul Nahi Walaupun Ma'anai Sulit Untuk Difahmi Tapi ini Kiasnya Sesuai Wazan Demikian Kemudian Madhim Juhul Seperti Apa Namanya Seperti Tifa Seperti Tifa Seperti Tifa Yatulu Ini jelas InsyaAllah mudah Ada pun Ismul Fa'il Atau kita katakan Sifat Musyabah Adalah Tawilun Tawilani Tawiluna Dan seterusnya Semu zaman Dan makan Ini juga Sekedar Kias Bismillah Sekedar Kias Saja Nah Demikian Kajian Tosrif Al-Furu Untuk Bina Al-Ajuwaf Kalau memang Kita Kesulitan Dalam Memahami Rincian Daripada Asal-muasal Kalimah Perkalimah Yang ada Dalam Tosrif Al-Furu Kenapa Langsung Bisa jadi Demikian Maka Bila memang Susah Ini catatan Saja Bila memang Susah Untuk memahami Proses Praktik Kaidah Maka silahkan Saja Untuk langsung Membaca Apa yang sudah Tertuang Nanti dari Yang ada Misalkan Kita ingin Mencoba Minta Tasrif Al-Furu Untuk Kosa Kata Lain Tinggal Dikiaskan Saja Oh Nanti Bentuk Jadi Seperti Ini Dan Seterusnya Seperti Masidun Kera Kok Bisa jadi Masidun Padahal Wazarnya Maf'ulun Maka Silahkan Langsung Dikiaskan Untuk Kalimah Kalimah Ajwaf Yang lain Silahkan Dibentuk Dikiaskan Kepada Tasrif Al-Furu Yang Sudah Ada Wassalamuala Al-Nabiyyina Muhammad Dibentuk